Intro Selamat pagi, siang, sore, pernah saya Dr. Novita Kembali lagi di dosis Dr. Exis Nah, hari ini kita akan bahas tentang mitos atau fakta tentang hipertensi Intro Nah, jadi hipertensi itu apa sih? Hipertensi itu merampungkan suatu keadaan dimana tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 Nah, pada normalnya itu tekanan darah kurang dari 120 dan tekanan darah diastoliknya kurang dari 80 Intro Nah, untuk mitos yang kedua nih mitosnya penggunaan garam dapur nih bisa untuk menurunkan hipertensi Nah, faktanya untuk penggunaan garam dapur ini tidak selalu bisa menurunkan darah tinggi ya tapi banyak faktor lain seperti kurangnya aktivitas fisik dan kurangnya konsumsi buah-buah dan sayuran Intro Nah, untuk mitos selanjutnya yaitu boleh gak sih penderita hipertensi minum kafein? Nah, pada faktanya penderita hipertensi itu boleh ya minum kafein karena kafein dalam kopi itu hanya bersifat sementara Nah, namun untuk pasien dengan sensitif terhadap kafein sebaiknya menghindari kopi terlebih dahulu Intro Nah, untuk gejah hipertensi itu apa aja sih? Untuk gejah hipertensi itu bisa dirasakan dengan pusing, sakit kepala, gelisah, jantungnya berdebar, dan juga penglihatannya kapur Intro Nah, untuk pejalan hipertensi itu gimana sih? Untuk pejalan hipertensi kita harus mengingat cerdik Cerdik itu apa sih? C, cek kesehatan secara rutin Lalu E-nya kita harus enyahkan asap rokok Dan R-nya rajin aktivitas fisik Untuk D, kita harus diet dengan diet seimbang Dengan makan-makanan yang dengan pola makan yang baik seperti buah dan sayuran Lalu juga I, dengan istirahat yang cukup Lalu K, kita harus mengelola stres dengan baik Intro Oke, tadi pembahasan tentang hipertensi, semoga bermanfaat ya Selanjutnya mau bahas apa lagi nih? Kalian bisa komen di bawah ya Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Oke, bye-bye Sekian Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax